Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama calon artis film sedunia Kali ini admin akan memperlihatkan film yang berjudul Serigala Terakhir Cikidot Awal kisah kita diperlihatkan seorang cowok yang tangguh akan kekuatannya Akan tetapi ada sekumpulan lowo atau disebut Vampir Boy Lalu kita diperlihatkan cowok tersebut yang telanjang tadi berubah menjadi Serigala Lalu si lowo atau si Vampir hanya melihat si cowok berubah menjadi Serigala Boy Mungkin dia takut akan digigit mungkin ya Boy Pada suatu malam hari berperanglah sekelompok Serigala dan Vampir Boy Atas peperangannya di malam itu dunia pada malam itu bergetar Boy Kalian pasti pernah merasakan gempa Ya benar Boy gempa itu dari gesekan ilmu dari si Vampir dan Serigala tersebut Boy Bunda jangan main HP terus Ayah udah nungguni Eh ayah apaan si Bunda lagi ceramah nih ya Bentar dulu ngapa Maaf Boy itu suami saya dia nunggu makanan Boy lagi saya masakin belum matang Maaf Boy lanjut aja Lalu diperlihatkan perubahan wujud si cowok tampan tadi menjadi Serigala Bukan Buaya tapi Serigala ingat Serigala Kalau Buaya itu pas waktu ayah muda Bun Ayah nanti malam apa Oh iya ayah minta maaf Bun Lanjut Boy Dan ada beberapa robot-robot yang membantu Sang Vampir untuk mengalahkan Sang Serigala Beringas Dan Sang Robot berhasil bunuh salah satu angota Sang Beringas Dan gugurnya satu angota dari Sang Beringas Dibakarlah angotanya tersebut buat mengenang sosok tersebut Dan suatu hari diperlihatkanlah seorang pasangan yang baru saja mantap-mantap Dan dikasihlah sebuah kunci pemberian dari Sang Pria itu Nanti malam kita juga ikut mantap-mantap ya Bun Eh ayah jangan ngomong disini Bunda Malu Kalau ngomong yang itu nanti saja ayah Ternyata sekawanan si Beringas dari Blok Barat berhasil diamankan oleh Sang Vampir tersebut Boy Ternyata si Vampir memanfaatkan peperangan tadi malam Sang Robot VS Serigala Lalu Sang Vampir diam-diam menculik sekawanannya dari Blok Barat Boy Kam M.P.Pret Kampret Asalkan diriku Semut pun kan marah Bila terlalu sakit begini Stop ayah kemarin kamu nyanyi Pak RT kesini Bahwa warga mau usir kita gara-gara ayah nyanyi Dan datanglah sekelompok si Beringas ingin menyelamatkan kawannya dari para Jambret-Jambret itu Dan Beringasnya menyerang kelompok abal-abal itu Bunda mana makanan buat ayah lama banget Ayah udah mau sekarat bunda Ya kampun bunda lupa pantesan dari tadi bunda mencium bau gosong ya Bunda, ayah mau cari istri baru Bunda minta maaf ya Nanti malam bunda janji goyangnya lebih mantap ya Maafin bunda ya ya Lalu ada si abang lari-lari Ternyata eh ternyata itu kelompok dari Serigala Yang mau membebaskan kelompok nih yang dipenjara oleh kelompok vampir Dan siangnya sekelompok Serigala tersebut berhasil kabur Lalu sekelompok Serigala itu rasan-rasan sejenak Dan wanita yang dikasih kunci tadi ternyata anak dari Raja Sang Vampir Dan ternyata laki-laki yang bersetubuh dengan wanita itu adalah panglima dari kelompok Serigala Dan Raja Vampir tersadar bahwa putrinya lah yang membantu membebaskan para Sandra Serigala Boy Lalu Raja Vampir memarahi putrinya habis-habisan Sok Seperti saya dulu dimarahin kepala sekolah WKWKWKWK Dan ada mba-mba yang menaiki kuda Boy Bag-bag tersebut mendatangi panglima Serigala tersebut Boy Ingin menyampaikan sesuatu yang entah apa Akmin gak tahu Sok karena Akmin baru ingin belajar bahasa Inggris Boy Dan entah kenapa si panglima diajak kembali ke Istana Vampir Boy Ternyata anak dari Raja Vampir tersebut memerangi ayahnya sendiri Sok Dan nyampeknya di Istana Vampir si Beringas dan Mba Mba tadi dikejutkan dengan api Sok Dan memilih jalan lain Dan bertemulah Sang Putri dengan ayahnya sedang semek Duon Boy Lalu Sang Putri mengatakan pada ayinya Bahwa ia mengandung bayi dari Sang Beringas Sok Lalu ayahnya kaget dan menyengkiweng Sang Putri Sok Lalu Sang Beringas ketahuan si Robot Boy Lalu diintrogasi kenapa berani open BO Sang Putri anaknya Raja Vampir Sok Lalu dipenjaralah Sang Beringas Sang Beringas menolak di penjara dan namuk Boy seperti ke Beringasen Ya mungkin dia merasa udah membayar kali ya Dan esok hari Sang Beringas ngomong kepada Raja Vampir gini Sok Dengarkan baik-baik Saya atas nama Beringas tidak terima Karena saya udah membayar kenapa pula saya di penjara Lalu si Beringas mengajak perang Sang Raja Vampir Boy Dan disetujui Boy oleh Sang Raja Vampir Karena Sang Raja Semek Duon memiliki ide liciknya Untuk menyiksa Sang Beringas dan menghapus putrinya sendiri Dengan menyinarkan sinar matahari kepada anaknya sendiri Tujuannya biar Sang Beringas mengingat-ingat kenangan waktu dia bersamanya Supaya Sang Beringas kalah dalam peperangannya nanti Boy Lalu peperangan yang disetujui tersebut dimulai pada tanggal-tanggal 12 Desember tahun 2002 Sok Yang mengakibatkan kepanikan di denia ini Sok Sehingga atas gesekan ilmu antara Sang Beringas dengan Sang Vampir Dan sampai diramalkan pada 2012 akan terjadi kiamat tetapi tidak jadi Boy Karena dunia hanya milik Tuhan Sok Dan diperlihatkan Sang Panglima Beringas dengan Sang Raja Vampir Sok Mereka bergulat satu lawan satu Boy Dan dimenangkan Sang Beringas Dan kelompok Serigala pun hura-hura Dan film pun tamat Kok ayah tidak gagu lagi ya Ayah-ayah dimana Kenapa ayah tiduran di bawah meja Ayah-ayah Ayah bangun ya Kenapa ayah tidak bangun Ayah-ayah Tidak Ayah-ayah 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 Ayah-ayah